Bang Ge, kalau Bang Ge ini kan melihat kayaknya Pak Anies dan para pendukungnya nampak adem ayam aja ya, nggak ada penyerangan balik atau pelaporan. Gimana responnya nih Bang melihat adanya postingan di Twitter oleh Rutsi Tempul? Sebenarnya bukan tidak merespon, bukan tidak apa ya. Kita seperti berada dalam dalam yang tadinya kita marah, awal-awal ya dulu-dulu, terus menganggap biasa, lalu menjadi hukum konvensi bahwa perlakukanlah Anies dengan sepah saja, dengan sebiadab-biadabnya, maka Anda tidak akan dihukum. Itu menjadi percayaan di kita sekarang bahwa memperlakukan Anies sebagai apapun, dengan cara apapun, bahkan yang paling biadab sekalipun, itu akan aman. Jadi bahwa kita tidak merespon, tidak apa, kita sudah berada di dalam alam pikiran yang sampai seperti itu, terkait dalam konteks Anies. Apakah Anda sudah hilang kepercayaan terhadap hukum di tanah air kita, Bang G? Sudah fatalistik dalam konteks Anies. Kenapa seperti itu? Apakah bukan hanya satu-dua kali saja seperti ini? Ya, karena kan sudah diperlakukan dari awal pertama biadilansik sampai hari ini, bahkan dari sejak zaman pilkada, kan tidak ada satupun yang diproses hukum kan. Bang, tapi mendukung nggak pelaporan terhadap Ruhut Sitompul? Perlakuan Ruhut Sitompul seperti ini kan bukan yang pertama. Sudah yang kesekian kali ini. Bahkan kalau Anda ingat di tahun 2009 saat pilpres di masa SP, dia melakukan sampai meminta maaf. Atas pernyataannya dia terhadap etnis Arab. Kalau Anda ingat di 2009 pada saat dia diskusi dengan Buat Bawazir. Jadi ini sudah, sudah yang kesekian kali. Bukan baru kalau Ruhut semacam ini. Tetapi ini bukan hanya Ruhut, banyak lagi yang lainnya. Dan kita menganggapnya bahwa menjadi, walaupun tidak baik ya, menjadi kewajaran, menjadi normal, menjadi sesuatu yang kalau Anda tidak mau melakukan apapun sebebas-bebasnya, maka ini akan aneh, maka setelah aneh Anda tidak akan memiliki masalah. Cuma kebetulan Ruhut ini menggunakan pakaian kodeca. Coba kalau dimengenakan aneh dengan cara lain, tidak apa, bukan. Maksudnya menggunakan ini yang pakai aneh Papua ya. Kalau pakai cara yang lain, itu tidak akan ada masalah. Tidak ada yang laporin juga. Apakah mungkin sikap Bang Gais Khalifah seperti ini juga sebagai bentuk kesadaran juga, sebagaimana tadi Bang Gilbert juga menyatakan, Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi juga banyak memang... Tidak lah, tidak lah. Batasan hukum itu adalah etika. Kalau di dalam demokrasi etika semua dilanggar, ya jadi apa Republik ini? Kita hanya hasilnya cuma saling menista aja. Banyak kok yang melakukan segala sesuatu terhadap yang di luar aneh sih, yang ditangkap sebanyak. Jadi yang tertawa dengan gambar aneh seperti ini adalah orang yang tidak beretika menurut Anda? Tidak punya sensibilitas, membiarkan segala sesuatu berjalan dengan mekanisme yang tidak berada, tidak berbudaya, dan menilai bahwa ya memang pandangan-pandangan seperti itu akan diwajarkan apabila terkait aneh. Sebenarnya itu. Tapi kalau kepada di luar aneh, langsung laporkan, hukum, tangkap. Akan seperti itu. Tapi kalau aneh, ya sudah menjadi biasa. Tapi nilai positifnya adalah bahwa Anda boleh menjadi apapun kepada aneh bahwa suetan, maka kita masih melihat bahwa demokrasi masih tegak dari Republik ini. Bang Gia, nanti mungkin boleh dijawab setelah jeda berikut. Ruhut Si Tompul sendiri juga masih mempertanyakan apakah ini memang editan atau foto real gitu. Tapi keaslian foto aja belum pasti, sudah di-upload di media sosial, ditambahkan dengan caption, menjadi viral begitu Bang. Nanti ditangkap ya. Jika. Jika.